Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Peminat Rekayasa Teknik Sipil Selamat ketemu lagi Dengan saya, Roni Ardiansah Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Riau Dalam rangka menyampaikan Sepenggal kisah-kisah Permasalahan Problema Serta solusi keteknikan Dalam dunia teknik sipil Nah, saksikanlah Dan tontonlah Beberapa Gerancuan atau ada Beberapa Kendala-kendala Yang pertama Kendalanya adalah kesalahpahaman Ya Disini saya Mengutip Mengambil suatu contoh kontra Ya Contoh kontra Nanti kita akan membahas ya Dimana itu terjadi Kesalahpahaman Jadi salah satu Kesalahpahaman yang sering Terjadi dalam Sebuah kontrak Yang disebut dengan Fix Langsam press Ya Karena terdapat kata-kata Fix Sering diartikan bahwa nilai kontrak tersebut Tidak boleh berubah Ini salah besar Ya Bagaimana dengan Perubahan pekerjaan Ada tampak kurang Jadi Langsam press itu Bukan berarti ya Tidak boleh diadakan Perubahan Itu boleh diadakan Perubahan Cuma tadi Karena Ada Mencantumkan Kata-kata fix itu Jadi seakan-akan Tidak boleh berubah Ya itu Itu adalah Salah satu Kesalahpahaman Nah di Contoh ini Di 8.2 Itu nampak ya Pengikatan Atau penurunan nilai kontrak Yang dapat diakui Hanya Yang didasarkan Seperti pada Pasal 7 Ya Kemudian ini Yang dibawanya Yang mau saya bahas Itu yang dibawanya Ya Kontrak bersifat Langsam Fix Press Jadi yang langsam Press ini Ini selalu pada umumnya Diketik dengan Yang 9.1 Ya coba lihat di Tampilan Di PPT Yang saya Stabilo biru Itu kontrak Bersifat langsam Fixed Press Harga tetap Dan terpadu Ya Jadi Sebenarnya Yang dimaksud dengan Langsam Press itu Adalah Harga total Itu Harga total Yang tidak berubah Sepanjang Tidak ada perubahan Terhadap Gambar kontrak Atau Spesifikasi teknisnya Jadi kalau sepanjang Tidak ada perubahan Dia memang Fixed ya Tetapi Kalau ada perubahan Itu bisa diadakan Pekerjaan Tanpa kurang Di aspek Perhitungan Biaya Kita bisa melihat Beberapa Pengertian Fixed Langsam Press tadi Jadi Jumlah harga Pasti dan Tetap Dimana Volume Pekerjaan Terjantung Dalam kontrak Tidak boleh Diukur ulang Jadi ini benar ya Jadi volume Tidak bisa diukur ulang Karena kontraknya Langsam Price Jadi walaupun ya Dalam realisasinya Proba ya Itu harus dikerjakan Sesuai dengan gambar Di PP Nomor 29 2000 Pasal 21 Ayat 1 Suatu jumlah Harga pasti Dan tetap Semua Risiko Ditanggung penyedia Penyedia jasa Sepanjang Gambar Dan spesifikasi Tidak berubah Jadi itu dia Sepanjang Gambar Dan spesifikasi Teknisnya Tidak berubah Maka itu Tidak boleh Diadakan Perubahan Jumlah harga Karena jumlah Harganya Adalah Pasti dan Tetap Kemudian Langsam Duga Diatikan Sebagai harga Tetap Selama Tidak ada Perintah Perubahan Jadi Risiko pengguna jasa Kecil Namun Penyedia jasa Besar Jadi kalau Kita memiliki Sampres Itu Mesti ada Gambar Spesifikasi Yang Jelas Detail yang jelas Supaya Tidak menimbulkan Risiko yang besar Buat penyedia Jasa Ini ada pertanyaan Bagaimana Kontrak Langsam Yang sebenarnya Jadi yang Kontrak Langsam Sebenarnya Kita lihat disini Bahwa kontrak Langsam Merupakan jenis Kontrak yang Lajib digunakan Dalam pengadaan Barang dan jasa Di Indonesia Pelaku proyek Sangat mengenal Jenis kontrak ini Tapi sayang Mereka hanya Sepatah Cukup mengenal saja Banyak kejadian Dan pendapat yang Lucu Serta Anibin Ajaib Muncul Ketika terjadi Disput Pada Proyek Kontrak Langsam Jadi para Pelaku proyek Dan Dengan gaya Bebas Tanpa mempertimbangkan Aspek Dan mempersepsikan Kata Fixed Price Dan kalimat yang Terterak Pada Definisi Langsam Yaitu Segala risiko Ditanggung oleh Penyedia Jasa Persepsikan 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 Mengenai Fixed Price Diasumsikan Bahwa harga Tidak boleh berubah Sama sekali Walaupun Walau apapun yang terjadi Sedangkan Untuk kalimat Segala risiko Ditanggung oleh Penyedia Jasa Dipersipsikan Liar Bahwa Segala risiko Apapun itu Termasuk Ya Terjadi atas Perubahan Itu adalah Tanggung jawab Penyedia Jasa Jadi itu Kesalahpahaman